Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Ini adalah diagram yang bisa kita buat saat yang lalu Jadi ini saya dekatkan Aktuatoris pendek tolong lebar Saya siapkan lagi Saya masukkan Jadi ini adalah diagram yang sudah kita Desain ya, kita buat pada pertemuan yang lalu Nah yang saya ingin tunjukkan adalah bahwa Sebenarnya ini adalah sama Saya ingin menambahkan disini sebuah pengatur kecepatan Jadi mengatur kecepatan dari Jadi ditambah pengatur kecepatan Saya putar dulu ini menjadi 90 Kemudian ini saya hapus Saya letakkan ini disini Mana yang ingin kita atur Posisi atau kondisi turunnya atau naiknya Pertama yang akan kita atur adalah Kalau kita lihat seperti ini adalah Untuk turunnya ya Tolong kita perhatikan ini ya Saya besarkan sedikit ya Anda perhatikan Ini katupnya Kalau dia ada tekanan dari bawah Dia tidak bisa lewat katup ini Full ditutup Sehingga yang dilewati adalah Saluran yang diatur Diatur kapasitasnya ya Jadi fluidanya yang lewat disini diatur Diperkecil untuk dicerat Nah kenapa kita mengatur ini? Karena kita ingin mengatur Gerakan di Gerakan dari Akto-akto terturun ini Gerakannya lebih lambat ya Jadi Maksudnya Supaya Seperti alasan yang lalu Supaya tidak terjadi Hantaman ya Sehingga merusak produknya Jadi apakah itu Mesin punch atau mesin press Yang ingin kita lakukan adalah Supaya gerakannya lambat Tidak merusak ya Baik Ini sekarang Saya kembalikan ukurannya Harus kita atur nih Properties Ini adalah Pembukaan Untuk 100 ya Nah seperti pada saat yang lalu Kita mencoba sekarang Pembukaannya 40 Apakah benar Dia bisa Mengatur kecepatannya ya Mengatur kecepatan Apakah dengan 40% ini Ini Tidak terlalu besar Kecepatannya ya Baik Kita tekan Nah cukup ya Kecepatannya 0,03 Saya kembalikan lagi Kalau kembali Kecepatannya tinggi Baik Saya atur lagi Anda perhatikan berapa kecepatannya Apa-apa ini ya P0,0,03 Jadi kecepatannya seperti itu Nah Kita ingin melengkapi Ya Ini dilengkapi Artinya Supaya naik dan turun Ada Pengaturannya Kita lihat disini Saya turunkan dikit Kemudian saya copy Bisa copy Bisa Anda ambil dari ini ya Saya ingin menunjukkan Kalau Anda copy ini Ini harus diputar Yang tadinya aliran saluran dari bawah Ini sekarang salurannya dari atas Kita Rotate ya Kita putar 180 derajat Nah dari sini posisinya Terlihat bahwa Dia nanti akan Mengatur Kembalinya Nah ini dulu Pada waktu Desain kita yang pertama Saya lupa menjelaskan Ini mengatur kembalinya Nah saya berbesar lagi disini ya Supaya kita bisa lihat Bagaimana kok Ini mengatur kembalinya Nah kita lihat Pada waktu Rot ini Pada waktu piston ini Bergerak kembali Aliran itu bergerak Kembali ya Nah waktu bergerak kembali Dia ditutup oleh ini ya Nah ini kita lihat logikanya ya Ditutup oleh ini ya Sehingga terpaksa Dia harus lewat Yang dicerat ini Yang diperkecil Jadi 40% ini Sehingga Yang terjadi adalah Gerakan Karena yang ditahan Gerakan kembalinya Juga menjadi lambat Jadi itu penjelasan Tambahan saya Pada Untuk saat yang lalu Ya Mari kita Simulasikan sekarang Ya Anda perhatikan katup ini Ya Pada waktu dia Saya tekan Pada waktu saya tekan Katup ini Menutup Ya Tidak terlihat ya Speednya ya Pada waktu dia turun Nah waktu saya kembalikan Ya Katup ini terlihat terbuka Ya Sehingga kita lihat bahwa Alirannya Tidak melewat pencerat ini Tapi dia Mengambil jalan pintas Melewati Katup ini Nah Ini perhatikan Masih 40% ya Bentar Ini harus kita Kecilkan dulu Supaya saya tidak ada masalah Dalam Pemgerakannya ya Baik ini Saya ubah menjadi 30% Oke Tadi saya coba dulu Apakah terlihat katup ini Membuka atau tidak Nah Yang kita lihat yang di atas Membuka ya Kemudian kalau saya Matikan yang bawah ini Membuka atau tidak Rupanya ini masih terlalu tinggi ya 40% ini Tepat sekali dia membukanya Sehingga tidak terlihat Propertiesnya saya buat disini Misalkan 20 Oke Kita simulasikan lagi Yang atas terlihatan terbuka Yang bawah Tidak terlihat terbuka Karena ini yang garisnya Diperkecil Katakan Ini Kita buat 20% Mudah-mudahan terlihat Tapi kalau Masih terlalu cepat Tidak terlihat Masih terlalu cepat Tidak terlihat Masih terlalu cepat Nah Kita lihat Yang bawah ini Untuk memperlambat Memperlambat Aktuator turun Dalam arti yang rootnya ya Pak potnya turun Saya buat dia menjadi 30 Saya atur Sedangkan yang kedua ini Saya membuatnya Saya pilih aja ya Buat 60 Jadi maksudnya Pada waktu dia turun Ini yang paling penting Kita Jadi ini paling penting Jangan sampai Kita mengatur Ini adalah untuk Kecepatan Pansing Kecepatan pansing Untuk membutuhkan Lokamnya Nah kembalinya Bukan berarti Tidak penting ya Untuk diperlambat Karena misalnya Kalau kita pakai penempat Kecepatannya cukup tinggi Jadi rumah dari ini Dari Aktuatornya Dari silindernya Itu akan Dengan cepatan tinggi Dia akan menghantam Meskipun tidak 100% Karena disini biasanya Di bawah Aktuator ini Ada beban juga ya Nah bebannya itu Umumnya adalah Sebuah Apa namanya Seperti mold itu ya Jadi Peralatan itu mencetak Jadi di bawahnya itu ada Cetakannya Di atasnya itu ada Bagian ya Jadi kalau Anda Perhatikan Coba review kembali Bagaimana melakukan Pansing Jadi ada peralatan Tambahan disini Tetapi Untuk Dalam hal ini Yang kita inginkan Juga adalah Kembalinya juga Kita atur Meskipun ada Bebannya Mungkin Yang kita tadi Lihat ya Ini kekuatannya Cukup besar Karena selinir besar Maka ini juga Harus diperdam Atau dikurangi Kecepatannya Nah kita lihat sekarang Yang ingin saya lihat Kita lihat adalah Bagaimana Pada waktu dia naik Katuk ini membuka ya Free ya Jadi hanya diredam disini Kita Kita lihat ini ya Membuka atau tidak ya Nah dia membuka ya Waktu dia turun Jadi dia hanya diredam disini Nah waktu kembalinya Saluran ini hanya diredam disini Disini harus bebas Jadi tidak ada dua kali penceratan Bisa diatur kecepatan naik maupun turun Nah kita perhatikan disini Apakah dia memang Terjadi Apa Pembukaan ya Katuk Jadi hanya dicerat disini Katuk ini Dibebas ya Nah kita lihat Buka ya Jadi setelah dicerat disini Dia kembali Melewati Katuk ini Untuk Baiknya Kita Misalnya Ini agak sulit juga ya Ombar besarnya Oke Saya bisa menekan ini tombolnya ya Tidak kita Tidak perlu melihat disini Cuma kita lihat Katuknya ya Pada waktu saya Nyalakan Yang pertama ini Maka yang terlihat adalah Katuk ini yang membuka Coba kita perhatikan Nah dia membuka katuknya Jadi Fluida melalui Katuk ini Hanya dicerat di bagian bawah Waktu dia dikembalikan Ya Yang membuka yang bawah Hanya dicerat di atas Kemudian dia lewati Melewati katuk ini Ya Jadi Kita lihat Apa Diagram kita ini sudah Agak lengkap ya Karena Semua sudah dilengkapi Dengan peralatan DCV Sistem Penematik Autohydraulik Kemudian ada Peredam Ya Sehingga Ini adalah Ya mungkin bisa disebutkan Sebagai suatu Mesin punch Atau mesin Pembentukan lokam Yang Perukuran besar Ya Saya kira Demikian Pembentukan 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 Pembentukan